Pada hari ini, tadi kita saksikan Ijak Kobul telah berjalan dengan baik dan saya dan Ibu Iryana sangat senang, sangat bahagia. Dan kami mendoakan agar Mas Kaisang dan Pak Irina bisa segera menempuh itu baru, saya pesan, saling pengertian, saling melengkapi, kemudian rukun, harmonis, sepanjang masa sampai kagen-kagen, nina-nina. Pak, biasanya kalau orang tua, seluruh anak yang nikah kan perasaannya lebih apa? Senang, bahagia, lega, apa lagi? Plong, senang, bahagia, lega, plong, tinggal berdua. Tapi nanti tambah jujur-jujur. Rencananya, harapannya dari Kaisang punya jujur berapa, Pak? Tanya Kaisang. Itu yang milih 100% Kaisang. Ya, Kaisang. Semua Kaisang. Semua Kaisang. Sedikit mungkin, Pak, untuk persiapan mundu mantu besok di... Ya, semuanya kan sudah dipersiapkan secara detail oleh panitia dari keluarga. Dibantu 1-2 oleh Menteri. Bapak dan Ibu ngasih hadiah apa, Pak? Bapak dan Ibu ngasih hadiah apa, Pak? Kemas baik, Pak. Ngasih hadiah apa, Pak? Ngasih hadiah apa, Pak? Hadiah cinta. Masa lagi bertanya, Pak Erick Tokir kan bentuk panitia. Ada alasan khusus memilih Pak Erick? Sudah berpengalaman apa? Ya, ini panitianya sebetulnya kan dari keluarga. Kita ini punya gedung, punya catering, punya Ibu. Jadi udah sehari-hari. Hanya untuk keprotokolleran kenegaraan, kami minta bantuan 1-2 Menteri Pak Erick, karena juga memiliki pengalaman manajemen di beberapa event yang kita lihat bisa sedikit-sedikit bantu. Sedikit-sedikit bantu. Hasilnya memuaskan, Pak Jokowi. Puas tidak, Pak Jokowi? Puas ya? Hasilnya puas, Pak Jokowi. Kayakannya Pak Jokowi. Ya insya Allah besok kalau sudah selesai semuanya, kita sampaikan. Pesan khusus untuk Mas Kaisang sama Mbak Ericknya apa, Bapak dan sama Ibu? Ya tadi kan, tadi kan sudah. Ini langsung karena harus mempersiapkan, harus mempersiapkan diri. Tetapi secara khusus saya tadi sampaikan pada Kaisang, Kaisang ini kan senangnya selengean dan tidak serius. Ini sudah punya istri, saya sampaikan. Lebih serius sedikit saja. Jangan terlalu serius, nanti cepat tua. Saya sampaikan itu. Terima kasih.